Terima kasih, Ustaz. Banyak, misalnya, Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Dan juga salah satu yang untuk mengkikis perasaan tadi, perasaan bahwa ujian itu hanya menyusahkan, itu adalah belajar. Adalah apa? Belajar. Belajar agama. Supaya kita paham bahwasannya Allah itu manakala menakdirkan sesuatu yang mungkin nampaknya tidak enak. Nah, nampaknya menurut kita tidak enak. Tapi dibalik itu banyak hal-hal yang istimewa. Ya seperti yang sudah kita sampaikan selama ini, musibah-musibah itu atau masalah itu ternyata mengandung hikmah. Hikmah-hikmahnya sudah kita jelaskan, silahkan didengar kembali. Ya, apa yang sudah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang telah lalu, atau yang disampaikan oleh para Ustaz dan ulama yang lainnya. Jadi, Anda akan bisa merubah image. Akan bisa merubah perasaan itu kalau Anda rajin untuk mengkaji agama ini. Belajari Al-Quran, belajari hadis-hadis Nabi SAW. Mengkaji keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga kita tidak timbul suhulan berburuk sangka kepada siapa? Allah SWT, karena Allah akan menyikapi hambanya tergantung bagaimana hambanya berperasangka kepada Allah. Kata Allah dalam sebuah hadis kudsi, Sesungguhnya aku akan menyikapi hambaku sesuai dengan perasangka hambaku kepada aku. Jadi, kalau kita berperasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kebalikannya, kalau kita berperasangka buruk kepada Allah, Allah pun bisa jadi menakdirkan sesuatu yang buruk untuk kita. Maka, berhati-hatilah dalam masalah perasangka ini.